Renjana pendekar, jilid 15. Entah sudah berapa lama PWE Giyok tertidur nyenyak. Waktu mendusin, mukanya masih terbalut oleh kain basah. Tujuh hari kemudian barulah pembalut itu dibuka. Kalau tahu menatap wajah PWE Giyok dengan seksama, mirip seorang pelukis yang sedang meneliti buah karyanya dengan sorot metu yang penuh rasa puas dan bangga, lalu dia bergumam, dengan wajahmu ini, siapa pula yang sanggup menemukan setitik cirinya? Sudah barang tentu melulu wajahmu ini pun belum cukup, dengan sendirinya masih ada lainnya, sedangkan kau, dia tepuk pundak PWE Giyok dan berkata pula dengan tertawa, kebetulan juga sejak kecil kau telah mendapatkan pendidikan kekeluargaan dan sudah biasa sopan santun dan lemah lembut, lagi pula dari pengalamanmu yang telah kenyang menghadapi berbagai macam bahaya kau lebih terbiasa bersikap tenang dan sewajarnya. Kalau tidak berpengalaman seperti kau dan menganggap mati dan hidup sebagai kejadian yang sepele, tentu kau takkan sedemikian sempurna. Betul, dengan gabungan semua itu, engkau memang cukup memikat setiap anak gadis di dunia ini, jengek tilenghang mendadak. Sungguh aku pun amat bangga bisa memiliki anak buah semacam kau, tak perlu khawatir lagi usahaku takkan berhasil. Siapa yang kau anggap anak buah? Tanya kolotau dengan tercengang. JPWE Giyok, jawab Lenghang pula. Dengan sendirinya termasuk kau juga. Kolotau memandangin ona itu dengan terkesima, seperti memandang makhluk yang aneh. Kilenghang menjengek pula, Hektomekar, kalau kalian tidak tunduk kepada perintahku, segera akan kubongkar rahasia kalian agar usahamu sia-sia, agar JPWE Giyok segera mati. Jika demikian, lekas kau keluar dan beritahukan kepada orang, silakan kata kolotau sambil menghela nafas panjang. Sekali ini Kilenghang melenggong sendiri ucapnya, kau, kau suruh aku membongkar rahasiamu kepada orang lain? Kolotau tersenyum, katanya, dan tak akan kau lakukan, bukan? Aku tahu betul, meski lahirnya kau kelihatan bengis, padahal hatimu jauh lebih bajik daripada apa yang kau bayangkan sendiri. Sejak kecil ku saksikan kau meningkat dewasa, masa aku tidak paham dengan pribadimu? Lenghang termenung hingga lama, mendadak dia menerjang keluar. Akan tetapi baru beberapa langkah mendadak dia mendekat di dinding dan menangis tergerung-gerung. Kolotau mendekatinya dan membelai rambutnya perlahan, ucapnya, anak yang baik, agaknya kau pandang segala urusan secara bersahaja. Hendaknya kau tahu, sekalipun kau ingin menjadi orang jahat juga bukan perbuatan yang mudah. Kadang untuk menjadi orang jahat malahan jauh lebih sulit daripada menjadi orang baik. PWE Giyok berbangkit, dirasakan mukanya rada gatal. Baru saja ia hendak menggaruknya, mendadak kolotau menarik tangannya dan berkata, dalam waktu tiga hari belum boleh kau rabamu kamu, sebaiknya juga jangan terkena air. Masa aku masih harus menunggu tiga hari di sini? Tanya PWE Giyok. Tampaknya kau tidak sabar menunggu lagi, boleh kau keluar saja kalau mau, kata kolotau. Cuma kau harus hati dua, ya, sesungguhnya aku pun tidak sabar ingin kau dilihat orang lain, agar seluruh umat manusia di dunia ini mengetahui bahwa lelaki paling cakep dan sempurna di dunia kini telah lahir. Dia memutar kasuran yang menutupi lubang keluar itu, maka cahaya lantas menerangi wajah J.PWE Giyok. Sekuatnya kolotau menetuk pula pundak J.PWE Giyok, katanya sambil tertawa, kenapa tidak lekas kau keluar? Aku boleh, boleh keluar sekarang juga tanya J.PWE Giyok dengan ragu dua. Mengapa tidak jawab kolotau dengan tertawa? Hendaklah kau tahu, selanjutnya tidak perlu lagi kau takut bertemu dengan siapapun, seterusnya tiada orang yang mengenal kau lagi. PWE Giyok memandangi Cia Tianti sekejap, dilihatnya ketua Tiam Jong Pei itu masih terus bergumam, orang mati bisa berkeringat, orang mati telah menghilang. Pedih juga hati PWE Giyok. Dia pegang tangan Cia Tianti, katanya dengan menyesal, Tiam Pua, engkau. Tak perlu kau pikirkan dia, seru lenghang mendadak sambil berpaling, karena aku yang mengakibatkan dia gila, dengan sendirinya akan ku jaga dia. Di set jinceng ini tiada orang lain yang akan tahu rahasiaku, juga tidak bakal ada orang yang menemukan dia. Jadi nona sendiri masih akan berdiam di set jinceng sini tanya PWE Giyok. Mengapa tidak jawab lenghang ketus? Tapi Kisong Hoa, PWE Giyok 2 untuk meneruskan. Hektometer, kalau dia tahu aku belum mati, asal melihat mukaku mungkin akan lari terbirik-birik. Mana dia berani mencari perkara lagi padaku, jengek di lenghang. Maka jangan khawatir terhadap dia, tidak nanti dia berani menanyai Kuker bagaimana kita dapat lari keluar. Tiba-tiba saja dia memandang PWE Giyok dengan sorot metu dingin dan tajam. Dia sudah kembali kepada keangkuhannya semula, lalu katanya pula, nah, kenapa kau tidak lekas pergi? Apakah perlu tunggu pikiranku berubah lagi? Kalau tahu menyela sambil tersenyum, ya, tampaknya memang lebih baik lekas kau pergi saja, pikiran orang perempuan memang sangat mudah berubah. Setibanya di luar rumah kertas itu, cahaya seng surya menyinari baju PWE Giyok yang putih bersih itu, pakaian ini dengan sendirinya juga disediakan oleh kolotau. Dengan baju yang baru, dengan wajah baru, kini JPWE Giyok berada kembali di tengah set jinceng. Dunia ini seakan-akan sedang menyambut kemunculannya dengan segala sesuatu yang serba baru. Di bawah cahaya seng surya yang cemerlang, sampai-sampai set jinceng yang biasanya seram menakutkan ini pun penuh suasana hangat, tercium bau harum bunga dan kicau burung yang merdu sama sekali tidak tercium bau darah lagi. PWE Giyok mendekati sebuah sungai kecil. Dengan air sungai ia lantas berkaca, dilihatnya bayangan seorang pemuda tampan seperti lukisan sedang memandangnya. Pemuda ini kelihatan seperti JPWE Giyok, tapi seperti bukan JPWE Giyok, meski betul alis pemuda ini menyerupai JPWE Giyok, namun entah berapa kali lebih cakep daripada JPWE Giyok. Jika alis JPWE Giyok semula terlampau tebal, sekarang alis pemuda ini sudah dibenahi sedemikian bagusnya. Kalau pemuda yang sekarang ini diibaratkan sebuah lukisan karya seniman nomor wahid, maka JPWE Giyok boleh dikatakan cuma barang tiruan dari pelukis kaki lima. Sampai terkesima sendiri PWE Giyok memandangi bayangan di permukaan air, gumamnya, masakah ini diriku? Wahai JPWE Giyok, perlu kau ingat, wajah ini hanya kau pinjam pakai untuk sementara waktu saja, jangan sekali-kali kau melupakan dirimu sendiri. Sekonyong-konyong didengarnya suara tindakan orang banyak. PWE Giyok masih was-was, tanpa terasa dia menyelingap kebalik gunung-gunungan palsu, maka terlihatlah beberapa orang sedang mendatangi sambil mengobrol. Terdengar seorang di antaranya berkata dengan tertawa, menurut cerita yang tersiar di Kangong, konon Seth Jin Cheng ini demikian misteriusnya, amat menyeramkan dan macam-macam lagi. Tempat ini dilukiskan seolah-olah istana hantu atau neraka, tapi setelah kita lihat sendiri, ternyata juga tiada ubahnya dengan tempat lain. Kedatanganmu bukan untuk membunuh orang, tentunya kau pun takkan dibunuh orang, demikian seorang lagi menanggapi. Kita cuma datang untuk melawat orang mati, dengan sendirinya Seth Jin Cheng dalam pandanganmu menjadi tempat yang biasa saja. Dengan tertawa orang ketiga menyela, padahal kedatanganku untuk melawat ini hanya pura-pura saja, yang benar aku memang ingin tahu bagaimana bentuknya Seth Jin Cheng. Jika kesempatan ini tidak kugunakan untuk masuk ke Seth Jin Cheng, di hari dua biasa jangan harap akan dapat keluar dengan hidup. Begitulah, sambil bersendagurau beberapa orang itu lantas berlalu dari situ. Pikiran PWE Giyok tergerak, diam-diam ia pun ikut menuju ke sana. Belum lagi sampai di ruangan pendopo sana, dari jauh sudah kelihatan orang banyak berkerumun. PWE Giyok ikut berjubal di tengah orang banyak sehingga apapun tak terlihat. Hanya didengarnya seorang berkata, meski kematiannya tidak gemilang, tapi yang melawat ternyata luar biasa. Ini kan berkat nama besar ayahnya, kata orang lain. PWE Giyok coba menepuk punda orang itu dan bertanya, para pelawat ini entah ksatria-ksatria dari mana saja? Orang itu menoleh sambil berkerut kening, tampaknya merasa tidak suka ditanya, Tapi demi nampak wajah PWE Giyok, seketika terunjuk senyuman pada wajahnya, jawabnya, Ah, barangkali Anda tidak tahu bahwa yang kita lawat ini adalah Jip PWE Giyok, putra Bulim Bengcu sekarang. Oh, kiranya dia, ujar PWE Giyok sambil menyengir. Orang mengacungkan jari jempolnya lantas berkata pula, Ji Hang Ho benar-benar tidak memalukan sebagai Bulim Bengcu. Anaknya mati, tetapi sama sekali ia tidak mengusut bagaimana kematiannya, Bahkan ia berkata, jika anak durhaka ini masih hidup, tetap aku akan menumpasnya bagi kesejahteraan umum. Sekarang dia sudah mati, mengingat hubungan ayah dan anak, terpaksa harus kulawat ke sini, Coba, betapa bijaksana dan luhur budinya Bulim Bengcu kita ini. Sebab itulah, meski waktu hidupnya Jip PWE Giyok tidak dihormati, sesudah mati malah menerima penghormatan yang amat besar. Eh, tampaknya Anda masih asing, bolahkan mengetahui nama Anda yang terhormat tanya orang kedua tadi. PWE Giyok tersenyum hambar, jawabnya, Cai He Ji PWE Giyok adanya. Orang itu berjingkat kaget, tetapi segera dia tertawa dan berkata, Ah, orang kangung sama si dan nama tidaklah sedikit. Kalau melihat wajah Anda, jelas jauh lebih cakep daripada Jip PWE Giyok yang mati itu. Ah, masa ujar PWE Giyok tersenyum. Ketika tengah bicara, kerumunan orang banyak mendadak tersinkir ke pinggir, seorang perempuan cantik luar biasa tampak muncul dengan langkah lemah gemulai. Segera PWE Giyok kenal perempuan cantik ini ialah Hei Hang Hu Jin yang namanya sudah mengguncangkan dunia itu. Sebelah tangannya cantik ini menggandeng seorang darah cantik berbaju hitam, Muka dikerudungi sutra tipis, meski tidak kelihatan wajahnya dengan jelas, tapi dapat didengar suara tangisnya yang terseduh sedan. Tanpa melihat wajah gadis berbaju hitam itu dapatlah PWE Giyok mengetahui siapa dia. Tergetar juga hatinya, tanpa terasa ia terkesima. Seperti sengaja Hei Hang Hu Jin meliriknya sekejap dengan mengulung senyum, tapi gadis berbaju hitam itu tetap menunduk dan menangis perlahan tanpa memandang siapapun juga. Lirikan Hei Hang Hu Jin penuh daya tarik, akan tetapi PWE Giyok seperti tidak tahu. Maklum baginya saat ini selain gadis baju hitam itu boleh dikatakan tiada seorang lain lagi yang terlihat olehnya. Terdengar orang dua sedang membicarakan kedatangan Hei Hang Hu Jin dan gadis berbaju hitam itu. Seorang berkata, nona ini konon adalah bakal istri J. PWE Giyok, waktu bersembah yang di depan layon tadi sedikitnya tiga kali dia jatuh pingsan, bahkan dengan nekat dia sudah memotong rambutnya. Seketika hati PWE Giyok seperti ditusuk-tusuk, hampir saja ia tidak tahan dan menerjang ke sana untuk memberi tahu siapa dirinya dan meminta nona itu supaya jangan bersedih. Tetapi saat itu Hei Hang Hu Jin dan Lin Taiyi sudah berlalu dan sebisanya PWE Giyok juga menahan perasaannya. Terdengar ada orang berkata pula dengan menyesal, mempunyai ayah dan istri sebaik ini, Jika J. PWE Giyok itu bisa menjaga diri tentu hidupnya akan bahagia dan mengagumkan orang. Cuma sayang, dia justru tidak tahu diri. Di tengah ramai orang bicara itu, tiba-tiba saja seseorang berteriak, J. PWE Giyok adalah sahabatku, semasa hidupnya berbuat baik atau jelek janganlah diurus lagi. Tapi sesudah dia mati, Bila masih ada orang suka membicarakan baik buruknya dan terdengar olahku, maka bolehlah dia berhadapan denganku. Segera terlihat seorang melangkah tiba dengan wajah penuh rasa sedih dan penasaran, dengan bersetegang ia terus pergi menyusur kerumunan orang banyak. Dia tak lain tak bukan ialah Ang Lian Hoa yang berbudil luhaur dan setia kawan itu. Perasaan PWE Giyok benar-benar disayat-sayat. Dengan jelas dilihatnya bakal istrinya dan sahabat karimnya lewat di depan matanya, tapi dirinya tidak berani menegur dan menyapanya. Sungguh tiada kejadian lain yang lebih memilukan daripada sekarang ini. Sekalipun PWE Giyok dapat menahan diri, tidak urung bercucuran juga air matanya. Untung saat itu siapapun tidak memperhatikan dia, sebab tokoh yang paling menarik di dunia perselatan saat ini telah muncul, yaitu Bulim Beng Cu Ji Hang Ho. Wajahnya juga penuh rasa dukanestapa, serombongan orang yang ikut di belakangnya juga semua sama menunduk dengan langkah berat, hanya saja air mat mereka tidak sampai menetes. Dada PWE Giyok serasa mau meledak demi melihat orang ini. Tapi pada saat dan tempat ini, betapapun sedih dan murkanya juga dapat ditahannya. Kerumunan orang banyak mulai bubar, setiap orang yang berlalu di depan PWE Giyok tentu menoleh dan memandangnya sekejap dua. Seakan-akan semuanya terkejut dan heran mengapa di dunia ini ada pemuda setampan ini. Sampai lama PWE Giyok berdiri bingung di situ, sekonyong-konyong ia melihat wajah Kisong Hoa, orang kerdil itu sedang memandangnya dengan tertawa. Meski wajah ini tampaknya kekanak-kanakan dan sedemikian polosnya, tapi bagi PWE Giyok saat ini terasa lebih menyeramkan daripada ular yang paling berbisa. Selagi ia hendak tinggal pergi, tak terduga Kisong Hoa lantas mendekatinya. Diam-diam PWE Giyok terkesiap, pikirnya, jangan-jangan dia telah mengenal diriku. Langsung Kisong Hoa mendekati PWE Giyok, ia memberi hormat dan menegur, cakap benar saudara ini, sungguh Cai He merasa sangat kagum. Entah sudikah mampir sejenak kekediamanku untuk minum dua cawan agar Cai He dapat sekedar memenuhi kewajiban sebagai cuan rumah. Ucapannya sangat serius dan jujur dengan tersenyum ramah, undangan yang penuh simpatik ini sukar bagi siapapun untuk menolaknya. Jika orang lain pasti akan segera ikut pergi tanpa sanksi. Tapi bagi PWE Giyok sekarang, wajah yang simpatik ini justru tiada ubahnya seperti topeng hantu, semakin enak didengar ucapannya semakin sukar untuk dirabah muslihat yang terkandung di dalamnya. PWE Giyok merasa ngeri, terpaksa diam menjawab, Ah, mana Cai He berani mengganggu ketenangan Cheng Chu. Jika Anda tidak mau berarti memandang rendah padaku, ucap Ki Song Hoa dengan tertawa, segera ia tarik tangan Jip PWE Giyok dan diajaknya menuju ke dalam rumah. Tangan orang kerdil ini terasa dingin dan lembab sehingga serupa badan ular, PWE Giyok menjadi bingung dan tidak tahu kera bagaimana melepaskan diri. Syukurlah pada saat itu pula terdengar seorang gadis berseru dengan suara merdu, tamu ini sudah berjanji lebih dulu akan bertemu dengan hujin kami, harap Cheng Chu suka melepaskan dia. Sebuah tangan yang putih halus segera terjulur tiba, seperti tak sengaja terus memencet ke uratna di tangan Ki Song Hoa. Terpaksa Ki Song Hoa harus lepas tangan, dilihatnya seorang gadis berbaju merah tipis sedang memandangnya dengan matanya yang jeli dan tersenyum nakal. Besar amatnya Li Nona cilik, Tahukah hengkah siapa aku? Ki Song Hoa bertanya dengan terkekeh-kekeh. Dengan tertawa Nona baju merah itu menjawab, dan tahukah siapa hujin kami? Memang ingin ku tanya siapa? Dia jawab Ki Song Hoa. Nona ini berkedip-kedip seperti penuh rahasia, ia mendesis perlahan, ku beritahu padamu tapi jangan kau katakan pada orang lain. Beliau adalah Hei Hang Hujin. Ki Song Hoa melengat, mendadak ia putar tubuh dan melangkah pergi tanpa menoleh. Pwe Giok menghela nafas lega menyaksikan si kerdil tua itu. Tiba-tiba didengarnya pula si Nona baju merah berkata, kau pandangi terus orang kerdil itu, apakah kau merasa berat ditinggal pergi olehnya dan ingin ikut ke sana? Karena dipandang oleh mati si Nona yang terbelalak lebar itu, Pwe Giok jadi kikuk. Kau tahu untuk apa dia mengundangmu ikut ke sana? Tanya si Nona. Tidak, tidak tahu, jawab Pwe Giok. Nona itu tertawa terkikik, katanya, dia mengajakmu ke sana adalah untuk membunuhmu. Sebab selama ini dia belum pernah membunuh lelaki setampan engkau, maka dia ingin mencicipi rasanya membunuh seorang pemuda cakap. Menurut pikiranku, membunuh pemuda tampan seperti dirimu ini memang benar jauh lebih merangsang daripada membunuh orang-orang yang buruk rupa itu. Apakah kau pun ingin coba dua tanya Pwe Giok dengan tertawa? Gemerdek biji mati si Nona yang jeli itu, jawabnya sambil tertawa genit, meski aku memang ingin mencobanya, tapi masa aku tega turun tangan? Sambil tertawa mendadak ia jejalkan sepotong lipatan kertas ke tangan Pwe Giok, lalu berlari pergi sambil terkikik-kikik. Tidak seberapa jauh, tiba-tiba dia berpaling dan berseru, anak tolol, untuk apa kau berdiri melongo di situ? Lekaslah buka kertas itu dan dibaca, ada rejeki nomplok masa belum kau rasakan? Pwe Giok tercengang, tercium bau harum yang memabukan, bau harum seperti bau harum yang terbawa hei hang hujan itu. Segera ia membuka surat itu, dilihatnya di situ tertulis. Tengah malam nanti di luar set jinceng, di depan Hua Sinsu, tersedia bunga indah dan minuman enak, Anda datang atau tidak? Malamnya, sebelum tengah malam, Jip Pwe Giok sudah berada di depan Hua Sinsu atau kelenting malaikat bunga. Dia memenuhi undangan itu bukan karena tertarik kepada bunga yang indah, juga bukan terpikat oleh minuman enak, tapi karena ingin bertemu dengan si jelita berkerudung sutra hitam seperti diselimuti oleh kabut tipis itu. Di bawah sinar bulan di depan Hua Sinsu yang amat sunyi itu entah mulai kapan sudah berwujud lautan bunga, di tengah onggokan bunga itu setengah berbaring sesosok tubuh yang cantik dengan baju sutra tipis. Di tengah lautan bunga dan di bawah cahaya bulan yang per meter tertampak kerlingan metu yang amat menggiurkan dengan tubuh putih mulus membuat orang lupa daratan. Namun demikian Pwe Giok merasa kecewa juga. Biarpun mendapat pelayanan serupa di surga tetap dirasakannya tidak lebih bahagia daripada melihat kerlingan metu sidia yang amat dirindukannya. Terdengar suara tawa nyaring berkumandang dari lautan bunga sana, kau telah datang, mengapa tidak berani kemari? Apakah kau sudah mabuk sebelum mendekat? Dengan langkah lebar Pwe Giok mendekati si cantik, jawabnya sambil tersenyum hambar, sebelum mengetahui untuk apa hujin mengundangku ke sini, mana cahaya berani mabuk lebih dulu. Bulan seterang ini, malam seindah ini, jika dapat mengobrol dan minum bersama pemuda tampan seperti kau, bukankah suatu kesenangan hidup? Apakah alasan ini belum cukup dan perlu lagi kau tanya padaku untuk apa ku undang kau kemari? Pwe Giok tersenyum, ia menuju ke depan Hei Hang Hu Jain dan berduduk, ia menuang arak kemudian diminumnya sendiri, berturut-turut dihabiskannya tiga cawan, ia angkat cawan terhadap bulan dan berseru tertawa, betul, orang hidup berapa lama, kalau dapat minum bersama di bawah bulan Purnama, inilah kesenangan orang hidup yang utama, apapula yang perlu ku tanyakan. Sebenarnya Pwe Giok adalah pemuda yang hidup prihatin, tetapi kalau seseorang sudah mengalami beberapa kali hidup kembali dari kematian, maka terhadap segala persoalan di dunia ini akan dipandangnya tawar dan tiada artinya, untuk apa dia mesti mengikat diri dengan susah payah. Sekarang sesuatu urusan yang dianggap orang lain sangat gawat, baginya sudah bukan apa-apa lagi. Hei Hang Hu Jain menatapnya dengan tajam, mendadak dia tertawa dan berkata, tahukah kau? Makin lama aku semakin tertarik olehmu. Tertarik Pwe Giok mengulang dengan tertawa. Ya, segala sesuatu mengenai dirimu, semuanya aku merasa tertarik, jawab Hei Hang Hu Jain. Misalnya saja. Siapa dirimu? Dari mana asal usulmu dan dari aliran mana ilmu silatmu? Seorang petualang yang suka mengembara ke segenap pelosok dunia ini, mungkin dia sendiri pun tidak tahu kera bagaimana harus menjawab pertanyaanmu tadi? Bukankah begitu? Usiamu masih muda, memangnya seberapa banyak pengalamanmu. Mengapa caramu bicara seolah-olah sudah kenyang dengan segala macam asam garam kehidupan ini dan seolah-olah sudah hambar terhadap kehidupan ini? Ada beberapa orang, walaupun baru sebulan menghadapi berbagai persoalan, mungkin sudah jauh lebih banyak daripada apa yang dialami oleh orang lain. Mendadak Hei Hang Hu Jain tertawa nyaring pula, katanya, tepat sekali ucapanmu. Tapi sedikitnya kan harus kau katakan namamu dulu? P.W.E. Giyok berpikir sejenak, jawabnya kemudian, Chai Hei Ji P.W.E. Giyok. Ji P.W.E. Giyok Hei Hang Hu Jain menegas. Suara tertawanya seketika berhenti. Apakah Hu Jain merasa namaku ini tidak baik? Tanya P.W.E. Giyok. Aku cuma merasa lucu dengan namamu, jawab Hei Hang Hu Jain dengan tertawa cerah. Bahwa J.P.W.E. Giyok sendiri ikut melawat kematian J.P.W.E. Giyok, apakah hal ini tidak kau rasakan lucu? Dia menatap anak muda ini dengan sorot metel, tajam dan ingin tahu apa reaksinya. P.W.E. Giyok tetap tenang-tenang saja, ucapnya dengan tersenyum hambar, J.P.W.E. Giyok ini dan J.P.W.E. Giyok itu memang ada perbedaannya, meski seorang J.P.W.E. Giyok telah mati, tapi ada seorang J.P.W.E. Giyok yang lain masih hidup. Dapatkah kau meyakinkanku bahwakah sendiri bukan J.P.W.E. Giyok yang mati itu? Kata Hei Hang Hu Jain sekata demi sekata. P.W.E. Giyok terbahak-bahak, hahaha, memangnya Hu Jain mengira aku ini badan halus. Hei Hang Hu Jain tersenyum, katanya, pertama kali kulihatkah segera ku rasakan bahwa kau memang rada-rada berbau setan. Oh, sebab kau ini seperti mendadak muncul di dunia ramai dari alam halus sana. Sebelum kemunculanmu, tidak pernah ada orang yang melihat kau dan juga tiada seorang pun yang tahu asal usulmu. Jangan-jangan Hu Jain sudah menyelidiki seluk-beluk dari ku tanya P.W.E. Giyok. Hei Hang Hu Jain tertawa genit, katanya, tiada seorang perempuan di dunia ini yang tidak tertarik kepada lelaki semacam kau ini. Dan aku, betapapun aku kan juga perempuan, betul tidak? Hu Jain bukan saja perempuan, tetapi boleh dikata Hu Jain adalah perempuannya perempuan, dewinya Dewi, ujar P.W.E. Giyok dengan tertawa. Tapi kau ternyata tidak tertarik kepadaku, kata Hei Hang Hu Jain. Waktu aku berlalu di depanmu, kau bahkan melirik saja tidak? Bukankah hal ini rada-rada mengherankan? Meski senyumnya sedemikian genit, walaupun suaranya begitu lembut, tapi ucapan dua itu seakan-akan semacam duri yang dapat menembus segala rahasia orang hidup di dunia ini. Diam-diam P.W.E. Giyok terkejut sekali, sedapatnya dia menenangkan diri, jawabnya sambil tersenyum, menghadapi kecantikan Hu Jain yang semarak, mana Chai Hai berani memandang secara kurang sopan. Kukirai yang kau pandang hanya orang yang berjalan di sebelahku, ucap Hei Hang Hu Jain dengan suara lembut. Tapi dia memakai cadar sutra hitam, hakikatnya kau tidak dapat mengenal wajahnya. Dari caramu memandang dia, jangan-jangan sudah kau kenal dia sebelumnya? Siap, siapa dia? Katanya P.W.E. Giyok. Jangan kau harap akan mengelabui diriku, ujar Hei Hang Hu Jain dengan tertawa genit. Sudah kurasakan kau wialah Jip P.W.E. Giyok yang mati itu. Kau tahu, sampai saat ini di dunia ini belum pernah ada seorang pun yang dapat membohongi aku. Hei Hang Hu Jain yang namanya mengguncangkan dunia ini benar-benar luar biasa, sorot matanya seperti mengandung semacam kekuatan yang dapat menjelajahi segala sesuatu. Sedapatnya P.W.E. Giyok bersikap tenang dan menahan guncangan perasaannya, jawabnya dengan tertawa hambar, di dunia ini mungkin tiada seorang pun yang tega membohongi Hu Jain. Dan kau tanya Hei Hang Hu Jain. Caihakan juga manusia, betul tidak jawab P.W.E. Giyok. Bagus, bagus sekali Hei Hang Hu Jain yang tertawa terkikik-kikik. Mendadak ia bertepuk tangan dan dari balik semak dua bunga sana lantas muncul satu orang. Di bawah sinar bulan yang cukup terang, pada matanya yang mendelong itu seakan-akan terhimpun kedukaan yang sulit diuraikan, mukanya yang pucat membawa semacam rasa sedih yang tak dapat diutarakan. Perasaan sedih dan duka yang mendalam itu tak mengurangi kecantikannya, sebaliknya justru menimbulkan semacam daya tarik yang menggetar sukma sehingga kecantikannya tampak seperti bukan lagi kecantikan manusia, melainkan cantiknya dewa bunga di atas langit, mencakup seluruh keindahan bunga yang terdapat di dunia ini. Seketika itu P.W.E. Giyok merasa langit seakan-akan berputar dan bumi terbalik, napasnya serasa mau berhenti. Hei Hang Hu Jain menatapnya dengan tajam, tiap perubahan air mukanya tak terlepas dari pengamatannya. Dia menuding Lim Tai Ih yang muncul dari balik semak-semak bunga itu dan bertanya, coba kau pandang dia lebih teliti, kau kenal dia tidak? P.W.E. Giyok mengangkat cawan dan ditenggaknya hingga habis, jawabnya, tidak kenal. Tidak kenal, meski cuma dua kata yang sangat sederhana, tapi entah telah memerlukan betapa besar tenaga P.W.E. Giyok untuk bisa mengucapkannya. Kedua kata itu laksana dua bilah belati yang menusuk kerongkongannya, seperti dua bola bara yang telah membakar lidahnya dan menghamuskan hatinya. Sudah jelas dua orang yang amat dirindukannya, orang yang paling dicintainya, tapi dia justru mengeraskan hati dan menjawab tidak kenal, adakah sesuatu di dunia ini yang lebih menyakitkan hati daripada kejadian ini? Sudah terang dia inilah sisa satu-duanya sana keluarganya, tetapi dia justru harus berlagak tidak mengenalnya. Adakah sesuatu di dunia ini yang lebih kejam daripada kenyataan ini? Arak wangi telah masuk tenggorokannya, arak sedap berbau wangi, tapi rasanya seakan-akan telah berubah menjadi pahit dan sepat. Kehidupan ini memang mirip arak yang getir ini dan arak getir ini tertaksa harus diminumnya. Hei Hang Hu Jing lantas berpaling kepada Lim Tai Ih dan bertanya, apakah kau kenal dia ini? Wajah Lim Tai Ih yang pucat lesi itu tidak menunjukkan sesuatu perasaannya, jawabnya dingin, tidak kenal. Sudah jelas si Nona adalah bakal istrinya, tetapi di hadapannya menyatakan tidak kenal padanya, ucapan itu mirip dua anak panah yang menancap di ulu hati Jip Twe Jio. Akhirnya Hei Hang Hu Jing menghela nafas perlahan, katanya, kalau dia juga tidak kenal kau, agaknya kau memang bukan Jip Twe Jio yang sudah mati itu, lagi pula, jika bakal istrinya sendiri saja tidak mau mengakuinya lagi, maka orang itu sekalipun hidup juga sama seperti sudah mati. Hati Jip Twe Jio memang benar-benar telah mati, dia menengadah dan terbahak-bahak, bagus sekali ucapan hujin ini, perkenankan Chai Hei menyuguh hujan tiga cawan. Dia menuang dan diminum sendiri, hanya sekejap saja sudah berpuluh cawan arak masuk perutnya, sampai dua lim tai sudah pergi juga tak dipandangnya barang sekejap. Kau sudah mabuk, ujar Hei Hang Hu Jing dengan tertawa. Ya, berapa kalikah orang hidup sempat bermabuk kata Pwe Giok sambil langkat cawan araknya. Betul juga, sekali mabuk dapat membuyarkan seribu kesedihan, ucap Hei Hang Hu Jing dengan rawan, baiklah, silakan kau mabuk. Cuma sayang, hanya beberapa cawan arak ini belum lagi dapat memabukkan diriku kata Pwe Giok, seolah-olah bergumam sendiri. Dia tahu betapapun kuatakaran minumnya, tapi arak seratus bunga buatan Hei Hang Hu Jing ini lain daripada arak biasa. Sekarang seluruh tubuhnya terasa ringan seakan-akan terbang, rupanya dia benar-benar sudah mabuk. Terdengar Hei Hang Hu Jing berkata dengan suara lembut, mabuklah, silakan mabuklah, berkecimpung di tengah kangau yang penuh bahaya ini, kalau untuk mabuk saja tidak bisa, maka hidup manusia ini pun terlalu memilukan. Lain kali jika kau masih ingin mabuk, bolehlah kau kemari mencari diriku. Di tengah mabuknya Pwe Giok merasa di depan matanya muncul berbagai bayangan orang yang berbentuk macam-macam, tinggi pendek, gemuk kurus, semua ada. Malah setiap orang itu sama beringas menakutkan. Lalu dia seperti mendengar suara Hei Hang Hu Jing berkata, J.Pwe Giok ini hanya seorang pemuda yang baru terjun di dunia kangau, ku kira kalian akan percaya padaku. Dunia kangau ternyata sedemikian keji dan berbahaya, terhadap setiap orang asing selalu harus diselidiki asal-usulnya. Jika tidak ada Hei Hang Hu Jing, mungkin masih banyak sekali kesulitan yang harus dihadapi Pwe Giok. Rasa terima kasih J.Pwe Giok terhadap Hei Hang Hu Jing sungguh tak terkatakan, sedapat-dapatnya dia ingin mengucapkan beberapa kata sebagai tanda terima kasihnya, namun suaranya terasa samar-samar sehingga ia sendiri pun tidak tahu apa yang diucapkannya. Hanya didengarnya Hei Hang Hu Jing berkata pula, Sekali anak muda ini menjadi tamuku, maka selama hidupnya dia adalah tamu kehormatan Pek Hoa Kiong kami. Selanjutnya jika tiada sesuatu keperluan apa-apa, hendaklah kalian jangan mengganggu dia. Sekarang biarkan dia tidur saja.